Halo, selamat datang di video pembelajaran komunikasi dan negosiasi bisnis pertemuan ketujuh yang akan membahas mengenai keterampilan berkomunikasi dalam organisasi. Yuk, langsung saja kita mulai. Taukah kamu bahwa salah satu tanggung jawab besar dari pemimpin suatu organisasi adalah komunikasi dengan internal? Komunikasi internal yang efektif akan memberikan kejelasan arah organisasi, memotivasi karyawan, kinerja organisasi yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas. Jadi, apa yang akan kita belajar sekarang? Ya, kita akan belajar tentang pembentukan kepemimpinan transformasional melalui komunikasi yang efektif dengan internal. Let's go! Pemimpin memiliki sejumlah gaya kepemimpinan yang dapat dipilih tergantung dengan situasi, kondisi, kebutuhan, dan budaya yang ada. Lalu, apasajakah gaya kepemimpinan itu? Ini dia. Nah, di sini telah tampil jenis-jenis kepemimpinan. Ada 6 tipe kepemimpinan, yaitu visionary, coaching, afiliatif, demokratik, best setting, dan commanding. Lalu, kapan saja dan bagaimana pemimpin harus memakai gaya kepemimpinan tertentu, silakan post video ini untuk membaca selengkapnya. Pemimpin mengungkapkan leadership style terutama melalui cara mereka berkomunikasi dengan karyawan. Pemimpin transformasional mungkin menggunakan salah satu gaya kepemimpinan tersebut jika sesuai. Namun, mereka cenderung mengandalkan gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner itu menawarkan visi yang jelas dan mendorong karyawan untuk bergerak ke arah visi tersebut. Sang pemimpin mampu terhubung secara tulus dalam kata dan tindakan dengan karyawan, menjadi teladan bagi mereka, dan mencontohkan perilaku yang mereka harapkan. Lalu, siapakah pemimpin transformasional? Mari kita ambil contoh. Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil Beliau terus berinovasi di era transformasi digital dalam pelayanan publik agar servis kepada masyarakat menjadi lebih baik. Contoh inovasi beliau ada program desa digital, sapa warga, jabar digital service, hingga jabar sabu bersih hoax. Visi inovasi digitalnya itu dijalankan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada. Mantep, Pak. Eh, mantep, Pak. Mantep banget. Ingat, pemimpin mempengaruhi budaya di dalam organisasi mereka melalui kata-kata dan perilaku. Maka dari itu, semua komunikasi internal harus mencapai tujuan dasar seperti berikut. Yang pertama, mengedukasi karyawan tentang budaya, visi, dan tujuan organisasi. Kedua, motivate. Memotivasi karyawan untuk mendukung tujuan tersebut. Ketiga, mendorong kinerja yang lebih tinggi. Yang keempat, limit. Membatasi rumor yang dapat merusak produktivitas. Dan yang terakhir, align. Menyelaskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Establishing Effective Internal Communication. Nah, di mana Effective Internal Communication itu conscious atas hal-hal di bawah ini. Pertama itu Supportive Management, Targeted Messages, Effective Media Or Forums, World Position Staff, dan Ongoing Assessment. Supportive Management itu maksudnya gimana pemimpin-pemimpin di perusahaan atau di organisasi itu bisa memberikan contoh kepada karyawannya. Kalau Targeted Messages itu, informasi yang diberikan dari setiap orang bisa disampaikan dengan baik, dan diterima dengan baik, dan dilakukan dengan baik oleh si penerima pesan. Selanjutnya, Effective Media Or Forums. Jadi, di beberapa organisasi atau di beberapa perusahaan itu ada media atau forum komunikasi seperti majalah, dan lain-lainnya. Dan bagaimana efektifitas dari media atau forum itu seharusnya sangat efektif untuk menjadi suatu internal communication yang efektif. Selanjutnya, ada Well Position Staff. Maksudnya, staff-staff atau karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi atau kemampuan tertentu itu diletakkan, diposisikan, diposisi dengan jabatan yang baik, dengan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, Using Missions and Visions to Strengthen Internal Communication. Maksudnya adalah, dimana kita menggunakan misi dan visi untuk memperkuat internal komunikasi. Berikut adalah, kita harus mengerti apa pentingnya misi dan visi. Nah, ini ada empat poin. Bagaimana misi dan visi itu bisa meng-inspire, bisa menge-establish, goal standar, bisa men-satisfy, memberikan kepuasan bagi organisasi maupun karyawan, dan bisa memberikan arahan, gitu. Selanjutnya, kita membedakan antara misi dan visi, dan selanjutnya kita make sure bahwa misi dan visi ini terlihat efektif. Nah, untuk mengetes misi, untuk menguji misi, pemimpin itu harus memastikan bahwa misinya mempunyai karakteristik seperti berikut. Inspirational, clear, stable but flexible, beakers and controls, aimed at empowering employees, baru customer. Nah, selanjutnya bagaimana kita menguji visi, gitu. Nah, menguji visi itu dengan memastikan hal-hal seperti berikut. Suggest goals and provides a direction, inspires and prepares for the future, but honors the past, applies specifically to the company, providing details that are actionable. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya, Alan, akan menjelaskan mengenai subab selanjutnya, yaitu designing and implementing effective change communication. Yaitu bagaimana mendesain dan mengimplementasikan cara-cara berkomunikasi sehingga dapat merubah organisasi menjadi lebih efektif. Mengapa sangat penting? Karena apabila suatu organisasi mengalami perubahan, tentu diperlukan komunikasi yang baik agar perpindahan budaya dan cara kerja menjadi lebih mulus. Nah, bagaimana caranya? Akan kita bahas dalam subab ini. Selanjutnya ada determining the scope of change communication atau menentukan jangkauan atau harus seberapa jauh komunikasi dilakukan. Nah, dalam rangka ini, sebelumnya pemimpin harus memahami dahulu bahwa ada level-level perubahan yang mana tiap level akan berbeda cara mengatasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai level-level perubahan beserta cara mengatasinya. Pada level 1, basic, pesan ini lebih ditargetkan dan biasanya hanya perubahan kecil yang terfokus pada satu bidang saja. Menggunakan pesan yang strategis agar mudah dimengerti dan juga biasanya jarang adanya penilaian secara periodik. Contoh pada level 1 ini adanya perubahan aturan atau kebijakan kecil, yang mana tidak terlalu memerlukan penilaian periodik dan lebih kepada pesan strategis. Nah, pada level 2 atau strategik, masih menggunakan pesan strategis, tapi lebih cenderung menggunakan media berupa rapat interaktif. Perbedaannya dengan basic juga adalah adanya penilaian periodik. Contoh pada level 2 ini adanya target baru yang harus dicapai yang lebih strategis atau rumit. Tentunya target baru yang lebih strategis atau rumit membutuhkan media yang lebih kompleks berupa rapat interaktif, serta butuh adanya penilaian periodik. Yang terakhir pada level 3, major change, yaitu langkahnya melakukan semua yang dilakukan pada level 2 strategik, dengan ditambah adanya workshop untuk pekerja. Tentunya juga dibersamai dengan adanya program and performance feedback, serta assessment atau penilaian yang lebih sering juga. Contoh pada level 3 ini adalah adanya merger yang menyatukan dua atau lebih budaya yang berbeda dari perusahaan, sehingga perlu penyesuaian dan juga workshop, serta diperlukan adanya penilaian yang lebih rutin juga. Selanjutnya ada structuring a communication program for major change, atau bagaimana pemimpin merancang cara untuk mengatasi perubahan. Terdiri dari 3 fase, fase pertama adalah design change communication strategy and plan. Fase ini merupakan fase yang krusial, karena pemimpin nantinya akan membentuk CCT, atau change communication team, yang diharapkan dapat membantu dalam menganalisis serta menerapkan change communication yang cocok nantinya. Nah, tim ini tentu harus terdiri dari karyawan yang mewakili tiap level atau fungsi pada perusahaan dan juga harus yang dihormati dan dipercaya oleh sesama karyawan. Tugas CCT selanjutnya adalah akan dimasukkan ke dalam subdivisi dan melakukan tugasnya seperti aktivitas digambar, yaitu menilai komunikasi yang sedang terjadi, serta mengembangkan strategi komunikasi yang diperlukan. Fase kedua yaitu launch change communication and ensure employee understanding. Langkah pertama pada fase ini yaitu mulai mengkomunikasikan pesan-pesan tentang change communication tadi. Nah, tetapi apabila kasusnya major change, pemimpin harus sudah menentukan visi, misi, dan tujuan yang akan disampaikan melalui meeting. Lalu juga melakukan message campaign. Selain itu, pendekatan personal juga dilakukan melalui CCT, agar karyawan merasa sedang ada perubahan. Fase ketiga yaitu monitor results and make adjustments. Kita melihat apabila masih ada yang kurang, akan dilakukan adjustment lagi. Lalu terus melakukan message campaign yang sudah dilakukan. Selain itu juga sudah harus melakukan meeting yang mana membahas tentang redefining job, atau mendefinisi ulang pekerjaan dari yang lama ke yang baru. Nah, langkah yang terakhir adalah mengukur hasil yang didapat. Apakah sudah cocok atau masih kurang dan perlu direvisi. Baik, selanjutnya kami akan membahas bab 14, yaitu tentang leadership track effective external relation. Nah, dalam bab ini kita akan membahas yang pertama yaitu ada develop an external relation strategy. Yang kedua ada build and maintain a positive reputation. Yang ketiga ada work with the news media. Dan yang keempat ada handle the crisis communication. Dan yang terakhir ada summary. Oke, sebagai pendahuluan ini ada quotes dari Warren Buffett yaitu, If you lose your love from the firm, I will be understanding. But if you lose reputation from the firm, I will be ruthless. Nah, disini dapat kita ketahui bahwa citra atau reputasi positif sangat mempengaruhi kemampuan sebuah organisasi dalam mencapai kesuksesannya. Maka dari itu, seorang pemimpin harus bersiap untuk menangani krisis, terutama dalam membangun hubungan komunikasi dengan sekitarnya. Selanjutnya, kita masuk ke sebab yang pertama yaitu developing an external relation strategy. Nah, disini pemimpin dalam organisasi harus memastikan bahwa perusahaannya itu memiliki etas yang positif. Salah satu cara untuk memwujudkannya yaitu diperlukan adanya pengelolaan hubungan eksternal dengan baik. Nah, berikut merupakan langkah-langkah untuk memwujudkan hal tersebut. Langkah yang pertama ada clarifying purpose and strategic objective. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja kegiatan yang termasuk dalam hubungan eksternal perusahaan. Yaitu yang pertama ada mengelola pers dan media. Yang kedua ada mengkoordinasikan kegiatan filantropi dan keterlibatan masyarakat. Dan yang ketiga ada menjalin hubungan dengan analis keuangan atau kelompok investor. Dan yang terakhir ada membuat serta mengelola semua publikasi dan interaksi media sosial dengan semua pemangku kepentingan. Tujuan sentral dari organisasi harus mengatur semua aktivitas dalam komunikasi eksternal yang didalamnya terdapat tema utama. Nah, tema utama ini biasanya terdiri dari visi, misi, dan juga tujuan strategis. Untuk memperkuat tema tersebut, organisasi memerlukan kolaterals yang berupa logo, slogan, dan sebagainya yang menunjukkan keberibadian organisasi kepada publik guna untuk membuat sentimen positif. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua yaitu identifying major external stakeholders. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa para pemangku kepentingan atau stakeholders adalah semua audien untuk pesan dari organisasi. Bergantung pada perusahaan dan industri, berikut ini merupakan daftar pemangku kepentingan antara lain, ada media, ada supplier, ada partner, ada investor, ada kompetitor, dan sebagainya. Setelah organisasi mengidentifikasi pemangku kepentingannya, organisasi perlu menetapkan prioritas untuk menjangkau masing-masing dengan pesan umum ataupun dengan pesan khusus yang disesuaikan dengan kelompok individu masing-masing. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, akan membantu pemimpin dalam memprioritaskan pemangku kepentingan eksternal. Misalnya, yang pertama, siapa yang membentuk atau mempengaruhi opini bisnis atau komunitas? Untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, berikut terdapat matriks untuk menentukan kepentingan serta kemudahan untuk menjangkau berbagai kelompok pemangku kepentingan. Misalnya, perusahaan ingin menjangkau customer, berarti tingkat customer itu sangat penting dan tingkat keselulitannya itu sangat tinggi. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu creating the major messages. Besar kecilnya daya tarik etos dan patos berperan penting dalam reputasi perusahaan yang baik. Oleh karena itu, para pemimpin harus mampu mencegah diinterupsi dan juga harus mengatasi sebagian besar intervensi dan juga distorsi dengan pesan yang memenuhi kriteria sebuah berikut, yaitu jujur, jelas, konsisten, dan juga bermakna. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu selecting and coaching the spokesperson. Memilih juru bicara yang tepat untuk menyampaikan pesan eksternal hampir sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Terdapat tiga aturan utama yang berlaku untuk memilih juru bicara, yaitu yang pertama ada mereka harus pada level yang tepat untuk masalah tersebut, yang kedua mereka harus menunjukkan etos yang positif, dan yang ketiga mereka harus menerima pelatihan dari media. Juru bicara yang baik berdasarkan tiga sumber kekuatan friend and reference, antara lain, yang pertama ada sah, yang berarti dia harus memiliki posisi atau gelar, yang kedua ada referent, yang berarti dia harus berkarisma, dan yang ketiga yaitu expert atau ahli dalam pengetahuan. Lanjut ke langkah yang kelima, yaitu establishing the most effective medium or forum. Dalam hal ini, perusahaan memutuskan media atau forum mana yang paling efektif untuk menjangkau pemangku kepentingannya. Dalam sebuah organisasi akan sering menggunakan beberapa media yang berbeda, tergantung pada kepentingan dan besarnya acara komunikasi yang dilaksanakan. Nah, ini ada beberapa contoh, beberapa media dan forum yang sering digunakan di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihatnya pada tabel 14.5. Nah, masuk ke langkah yang terakhir, yaitu determining the best timing. Ketika organisasi akan mengembangkan komunikasi, terdapat beberapa strategi untuk mengomunikasikan pesan eksternal, yaitu yang pertama, pertimbangkan konteksnya, yang kedua, pertimbangkan urutan pesan, dan yang ketiga, pandel semua saluran sosial media untuk mengetahui berita apa yang sedang terjadi. Sekian, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Araminta. Halo, saya Araminta Dewa Tinariswari. Kali ini, saya akan membahas terkait reputasi positif. Seperti apa orang-orang mendeskripsikan sebuah perusahaan? Apakah deskripsi tersebut positif atau malah sebaliknya? Deskripsi atau gambaran yang ada dalam benak seseorang terkait sebuah perusahaan dikenal dengan istilah reputasi atau citra. Mengutip dari Quartz, Lee, and Beknoff, brand perusahaan adalah apa yang customer katakan, and in the groundswell where they communicate with each other, they decide. Lantas, seberapa penting reputasi positif dimiliki perusahaan? Pada era digitalisasi, reputasi menjadi kunci utama menuju kesuksesan perusahaan. Sedikit banyak, reputasi dipengaruhi oleh marketing yang berpengaruh pada laba. Oleh karena itu, leaders harus memberikan prioritas yang tinggi dalam menciptakan citra yang positif bagi perusahaan. Sales Fomble mengidentifikasi enam cara untuk perusahaan dalam membangun dan mempertahankan reputasi yang positif yang bisa dilihat pada layar. Nah, keenam dasar ini menguatkan pentingnya bersikap proaktif dalam mengelola hubungan eksternal. Lanjut ke sobat selanjutnya, saya akan juga mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah karyawan yang merasa tidak puas terhadap perusahaan, lalu menceritakannya pada ruang obrolan, atau bahkan blog, atau mungkin cerita pribadinya, itu bisa menudai reputasi perusahaan? Jawabannya adalah ya. Hal ini karena saat ini terdapat media yang bisa menyebarluaskan berita secara lebih cepat dan lebih luas. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan media sehingga tercipta reputasi yang positif bagi perusahaan. Seberapa penting media bagi reputasi positif perusahaan? Media seperti media sosial, atau TV, atau web, bahkan saat ini mudah tersebar dan diakses oleh siapapun. Nah, oleh karena itu, berita-berita yang ada bagi perusahaan, oleh perusahaan, baik itu berita-berita yang besar atau sensasional, dapat tersebar secara luas. Penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan dengan mereka supaya reputasi perusahaan tetap positif. Selanjutnya adalah tahapan dalam melakukan interview dengan media. Yang pertama, tahap persiapan. Kita harus mengetahui bagaimana cara bersikap, berperilaku, dan tentunya adalah berpernampilan, lalu mengembangkan strategi dan dapat berbicara tanpa adanya noise. Lalu, ketika interview, apabila dilakukan dengan telepon, maka harus memberikan jawaban yang simpel, jelas, dan tepat. Dan apabila dengan pers conference, interviewee harus siap dengan segala perayaan dan memberikan jawaban yang tepat, tentunya disertai dengan fakta dan data-data. Dan setelah itu, apabila telah selesai interview, interviewee harus mengecek lagi apakah hasilnya itu sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Reputasi adalah titipan kepercayaan dari masyarakat. Jadi, apabila perusahaan mengalami krisis kepercayaan akan membuat dampak buruk bagi perusahaan. Contohnya adalah ketika perusahaan Akasapura mengalami pemandaman listrik beberapa kali di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, bagian ini akan membahas terkait cara menangani komunikasi krisis dalam mengatasi adanya masalah terkait reputasi. Panduan di bawah ini akan membantu perusahaan dalam menanggapi secara tepat situasi krisis. Bisa dilihat, terdapat delapan step yang tentunya saling berurutan dan berkesenampuan. Semua organisasi, apapun ukurannya, harus memiliki rencana komunikasi krisis. Tidak ada yang menggantikan proses persiapan. Setiap orang harus bersiap untuk bergerak cepat atau organisasi akan mempertaruhkan reputasinya. Sebagai kesimpulan, mengelola hubungan secara eksternal itu sangat penting bagi para pemimpin organisasi. Akan tetapi, hubungan eksternal tidak bisa berdiri sendiri. Organisasi harus menghubungkan semua aktivitas komunikasi untuk memastikan bahwa apa yang dilihat dan didengar dunia luar mencerminkan apa yang ada di saat itu. Sekian video dari konfok kami. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa! Sampai jumpa!